Intro Pengacara Brigadir J Kamarudin Siman Juntak mengaku sempat dicekal saat ingin menjadi narasumber di sebuah stasiun televisi swasta Tanya dirinya pencekalan tersebut juga ditujukan kepada mantan kabar eskrim Komjen Pol Purnabirawan Susno Dwaji Kamarudin menduga ada pihak yang mengintervensi agar dirinya tak muncul ke publik Kabar pencekalan ini diungkapkan oleh Kamarudin di akun Youtube Irma Huta Barat pada Rabu 19 Oktober 2022 Kamarudin mengaku dirinya tak diizinkan menjadi narasumber di detik-detik acara tersebut akan berlangsung Menurutnya dalam acara tersebut turut diundang juga pengacara Baradae, Rony Talapesi, dan Irma Huta Barat Lantaran dicekal Kamarudin menyebut Susno Dwaji langsung putar balik Sementara itu pencekalan ini bukanlah kali pertama diterima olehnya Kamarudin mengaku heran dirinya dan Susno Dwaji tak bisa menjadi narasumber Sementara Susno Dwaji membenarkan pernyataan Kamarudin tersebut Meski demikian, ia mengaku tak tahu siapa yang mencekal dirinya dan pengacara Brigadir J Susno berharap agar yang mencekalnya sadar bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi Sebab, kata dia, dalam negara demokrasi setiap warga negara harus bersedia menerima pendapat orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya